Halo Sobat, balik lagi bersama Obrolan Liga. Surat protes atas kepemimpinan Wasid Nasrullah Kabirov resmi dikirim PSSI. Sebelumnya, Wasid asal Tajikistan tersebut mendapatkan sorotan pasca memimpin lagat Timnas U23 Indonesia melawan Qatar. Salah satu hal yang jadi sorotan adalah kartu kuning kedua bagi Ifar Jenner yang merubah arah pertandingan. Selain itu, ada keputusan-keputusan dari Nasrullah yang meringankan bagi Qatar meski tim tuan rumah melakukan pelanggaran keras. Ketua Umum PSSI, Eric Thohir memastikan langkah protes sudah mereka ambil. PSSI sudah bersurat dengan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, atas masalah ini. Memo protes tersebut dikirim tepat setelah pertandingan antara skuad Garuda Muda melawan Qatar. Resmi sudah kami masukkan, setelah pertandingan, surat protes dikirim PSSI, kata Eric Thohir dilansir bolasport.com dari laman kompas.com. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinta Eyong menyampaikan protesnya di sesi Jumpa Pers. Menurutnya, aksi Wasid Nasrullah justru lebih menguntungkan Qatar. Skuad Garuda Muda juga banyak dirugikan di lagat tersebut. Wasid di lapangan jelas memberikan keuntungan kepada Qatar. Jadi apapun yang kami coba, Wasid mengganggu kami. Membuat keputusan terburuk terhadap kami, kata Sinta Eyong pada sesi Jumpa Pers seusai lagat. Pelatih berusia 53 tahun ini sampai kehabisan kata-kata untuk menggambarkan kondisi yang terjadi. Dia menegaskan bahwa publik bisa melihat langsung laga antara kedua tim. Tentunya keputusan yang kontroversial dari Wasid membuat rencana yang sudah dia bangun tidak maksimal. Bahkan, hingga akhir laga Indonesia hanya bermain dengan 9 pemain setelah Ramadan Sananta mendapatkan kartu merah. Anda lihat pertandingannya, jadi saya tidak bisa berkomentar, pungkasnya. Di sisi lain, Wasid yang memimpin laga Qatar VS Indonesia secara kontroversial ini ternyata punya rapor buruk di negaranya, Tajikistan. Jejak kelam Nasrullo Kabirov, Wasid paling diburu di Indonesia usai kontroversi Qatar VS Timnas Indonesia di Piala Asia U23-2024. Wasid yang memimpin laga Qatar VS Indonesia secara kontroversial ini ternyata punya rapor buruk di negaranya, Tajikistan. Nasrullo Kabirov jadi sorotan memimpin laga Qatar VS Indonesia dengan kontroversial. Memberi penalti untuk Qatar dan mengusir dua pemain Garuda Muda. Apa yang terjadi? Wasid Nasrullo Kabirov menjadi public enemy di Indonesia. Sosok asal Tajikistan itu dianggap jadi biang krok kekalahan Timnas Indonesia U23 kontra Qatar pada pembukaan Piala Asia U23 di Stadion Jasim Bin Hamad, Doha, Senin 17.4. Pada pertandingan tersebut, skuad Garuda Muda terpaksa menyerah 0-2 dari tuan rumah. Anak Asusin Taeyong bahkan mengakhiri laga dengan sembilan pemain setelah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta di kartu merah. Tetapi yang paling mengesalkan adalah keputusannya yang terlampau berat sebelah, Nasrullo Kabirov begitu mudah meniup peluit saat pemain Qatar terguling. Wasid yang memimpin laga Qatar VS Indonesia secara kontroversial ini ternyata punya rapor buruk di negaranya, Tajikistan. Nasrullo Kabirov jadi sorotan memimpin laga Qatar VS Indonesia dengan kontroversial, memberi penalti untuk Qatar dan mengusir dua pemain Garuda Muda. Tetapi yang paling mengesalkan adalah keputusannya yang terlampau berat sebelah, Nasrullo Kabirov begitu mudah meniup peluit saat pemain Qatar terguling. Jejak kontroversial pengadil berusia 38 tahun itu rupanya punya rekam jejak buruk di pentas domestik, Federasi Sepak Bola Tajikistan, FFT, diketahui pernah beberapa kali men-scores dirinya. Dilansir dari media Tajikistan, Ozo Dagon, Nasrullo Kabirov telah mendapatkan lisensi FIFA pada 2013 lalu. Tetapi baru dua tahun, dia sudah dihukum lantaran tak becus memimpin pertandingan. Pada 2017 silam, ia bahkan sempat mendapatkan rapor D dari komite wasit FFT. Nasrullo Kabirov pun kembali ditangguhkan dalam kompetisi domestik selama empat bulan lamanya. Terakhir, dia bikin gara-gara pada pertandingan FK hujan VSFK Faizkan pada 2022 lalu. Wasit asal Nurekdam, Tajikistan lagi-lagi memimpin secara berat sebelah yang membuat tuan rumah unggul mutlak. Apa kata Sin Taeyong? Pelatih timnas Indonesia U23, Sin Taeyong menyindir habis-habisan wasit Nasrullo Kabirov. Dia mengatakan pertandingan kemarin tak ubahnya sebuah pertunjukan komedi. Para pemain sudah berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan. Kalau kalian melihatnya, itu bukan untuk pertandingan sepak bola, tapi itu sebuah pertunjukan komedi. Mereka memang tuan rumah, tapi itu sangat berlebihan, sergah Taeyong. Saya tidak bisa mengatakan apapun tentang pemain yang dikeluarkan, saya kehabisan kata-kata. Sepak bola tidak seharusnya dimainkan seperti ini. Saya sungguh tidak mengerti, kami di sini untuk bertanding, tapi pelajaran apa yang diberikan AFC? Saya tidak mengerti, sepanjang 50 tahun hidup saya, saya hanya terlibat di sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya.